Intro Kabupaten Sukabumi memiliki berbagai kekayaan alam yang indah dan menarik dikunjungi. Pemerintah daerah setempat bahkan menyebutnya dengan gudilaps atau gunung, rimba, laut, pantai, dan sungai. Potensi sumber daya alam ini salah satunya terdapat di kawasan Pegunungan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango atau TNGGP. Di lokasi tersebut terdapat berbagai wahana wisata alam yang layak dinikmati di momen setiap lipat air pekan. Salah satunya adalah Curug Sawer atau air terjun yang secara wilayah berada di Kecamatan Kedudampit Kabupaten Sukabumi. Objek wisata ini selalu dipadati pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk menuju Curug Sawer, wisatawan masuk melalui pintu masuk Resort Cetugunung Balai Besar TNGGP di Kecamatan Kedudampit Kabupaten Sukabumi. Dari pintu gerbang Taman Nasional, para pengunjung dapat berjalan kaki sepanjang 1,2 km. Sekitar 240 meter diantaranya melintasi jembatan gantung yang memberikan sensasi yang berbeda. Wisatawan juga melalui jalan setapak bebatuan yang nyaman dilintasi. Di setiap titik ke arah Curug Sawer juga terdapat pemandu yang memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Sementara di lokasi Curug, pengunjung bisa melihat dengan jelas keberadaan air terjun yang masih terjaga kebersihannya. Keren banget, luar biasa. Dari awal tadi di depan, jalan ke sini udah sekuatung. Begitu sampai lihat seluruhnya gak sia-sia deh. Untuk menuju ke sini seperti apa sih jalannya? Jalannya tidak terlalu sulit, tapi lumayan naik turun. Ini cuma di lintas pemandangan sekitar tuh keren banget. Ini ke sini sama siapa dan apa aja? Sebenarnya bagus tempatnya, tapi ya lumayan jauh ya jalannya. Dari parkiran tadi, tapi pas di jembatan tadi, bagusnya perjalanan di sini sih bagus. Yang paling senang apa di sini? Di jembatan tadi, di jembatan gantung. Kalau air terjun ini gimana nih? Di sini bagus, airnya dening, kemudian itu tersebut. Keberadaan Curug ini menjadi daya tarik wisata setiap libur hari besar ataupun akhir pekan. Sebabnya, akses menuju kawasan ini makin mudah dan menarik dengan kehadiran jembatan gantung atau suspension brake yang diklaim terpanjang di Asia, yang ini 240 meter. Pertama, kita punya suspension brake yang itu jembatan menuju Curug Sawer ini. Jadi dulu itu sebelum ada jembatan, harus lewat bawah sekitar 30 menit lebih. Sekarang setelah ada jembatan, paling 5 menit. Sampai ujung kejembatan, baru ke sini. Terus ada lapung atau apa lah di sana. Terus, sisi kawasan itu ada mata air di sebelah sana yang bisa langsung diminum. Terus ada tubing, ada rafting di sini. Kalau mau main airnya, cuman gak boleh berenang di kolamnya. Karena dalam. Di area Curug Sawer ini, terdapat beberapa warung yang menjajakan merchandise atau oleh-oleh kas sukabumi, seperti pernak mernik unik dan hasil usaha warga setempat. Dan jika Anda melihat ke atas, Anda bisa melihat sekawanan kera yang bergelantungan di pohon, menambah serunya untuk berwisata di Curug Sawer. Terima kasih telah menonton!